Intro Rilis 4 kasus pencurian di apotek Kineaparma Kejadiannya adalah pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Tempatnya di apotek Kineaparma, di Jalan Bayangkara, terbah pengasih peluang produk Kemudian, rupiahnya sebesar Rp5.963.900 berupa Uang tunai sebesar Rp3.963.900 Dan sebuah HP, merek Pivo, semilai Rp2.000.000 Ada pun pelaku, seorang laki-laki berinisial NKM 35 tahun, warga Cirebon, Jawa Barat Ada pun barang putih yang disita adalah Satu buah laci berangkas apotek berwarna hitam Satu buah dosbox handphone, merek Pivo, warna hitam Satu unit sepeda motor, Honda Beat, warna putih Satu buah helm, merek ink, warna biru Satu unit HP, merek Samsung Dose, tipe Galaxy J, dua prem, warna silver Satu buah obeng Uang tunai Rp100.000 Satu buah tas lempang Satu buah handphone, merek Pivo, warna hitam Ada pun modusnya adalah pelaku ini masuk ke akotek Dengan cara memanjat tembok Kemudian sampai atap itu dia melepas dua genteng Kemudian masuk dari genteng yang dilepas itu Masuk ke langit-langit atau plafon gitu Kemudian masuk dan membuka berangkas Dengan cara mencongkel menggunakan obeng Dan untuk penerangan dia menggunakan lampu dari handphone Handphone pelaku Selanjutnya pelaku mengambil uang yang berada di berangkas Dan mengambil sebuah handphone yang ada di meja kasir Selanjutnya uang dan handphone itu dimasukkan ke dalam tas pelaku Ada pun pelaku diancam dengan pasal 363 Pak UHP dengan ancaman hukuman penjara Selama-lamanya tujuh tahun Pelaku tersebut kami lakukan penyelidikan Dan kita lakukan penangkapan di Ciamis Jawa Barat Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Karena kriminal kejahatan itu terjadi Apabila bertemunya niat dan kesempatan Untuk itu kepada masyarakat Mari kita sama untuk meniadakan kesempatan Dengan tetap kita waspada Sehingga para pelaku ini meskipun ada niat Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk melakukan kejahatan Maka tidak akan terjadi kejahatan tersebut Terima kasih Terima kasih